Sebelum mulai, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya, karena ada informasi giveaway dengan hadiah uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang. Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers. Kita sudah melihat bagaimana dasyatnya kekuatan Ishiki di Boruto episode 216, bahkan membuat Naruto dan Sasuke benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal sebelumnya mereka masih bisa melawan ketika melawan Jigen, walaupun akhirnya tetap kalah juga. Tapi kali ini kita bisa melihat perbedaan kekuatan yang terlalu jauh antara Naruto dan Sasuke melawan Ishiki Otosuki. Sampai pada akhirnya, Naruto mengambil sebuah keputusan penting, tapi juga sangat beresiko, di mana dia mengakses suatu mode yang bernama Baryon Mode. Kalau kita lihat dari bentuknya, mode itu memang berbeda sama sekali dibandingkan dengan mode-mode Naruto sebelumnya. Bahkan di sini kita bisa melihat, mode itu seperti penggabungan Naruto dengan Kurama, tapi tanpa kemampuan Sake Mode. Bahkan kalau kita lihat dari segi cakranya sekalipun, cakra Baryon Mode berwarna merah cerah, dibandingkan dengan cakra Kyuubi atau Sixpat yang berwarna kuning keemasan. Kali ini kita akan bahas tentang Baryon Mode, dan mengapa mode itu jauh lebih kuat daripada mode-mode Naruto lainnya. Bahkan masih jauh lebih kuat daripada mode Rekoda sekalipun, dan apa efek samping dari mode ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagian belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang link-nya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out! Baryon Mode sebenarnya menggunakan suatu metode yang kita kenal dengan menggunakan cakra penunjang kehidupan. Kita tahu jika manusia sudah mengenal cakra sejak era Hagoromo dan Hamura, ini sebenarnya merupakan akibat dari Kaguya yang melakukan mantap-mantap ahoy-ahoy dengan Tenji. Sehingga semenjak itulah keturunan dari Kaguya bisa mendapatkan cakra bahkan ketika mereka baru lahir. Dari Hagoromo dan Hamura pun, tidak hanya keturunannya saja, tapi anak buah mereka atau pengikut mereka juga diberikan kemampuan cakra. Akhirnya, semenjak itu, manusia mulai hidup dengan cakra. Untuk bisa memahami ini, kita harus bahas dulu tiap jenis kekuatan yang dimiliki Naruto. Naruto punya banyak sekali tingkatan mode, tapi kita hanya akan soroti 3 mode saja, yaitu Kurama Mode, Sixth Path Mode, dan Baryon Mode. Perlu dipahami dulu tentang konsep cakra untuk memahami ini. Di dunia Naruto, ada 2 jenis cakra. Cakra pertama adalah cakra penunjang kehidupan. Dimana setiap makhluk pasti punya cakra terlepas besar kecilnya jumlah cakra itu. Cakra penunjang kehidupan ini, bagaikan baterai yang terus mengisi energi untuk kehidupan makhluk hidup. Sehingga, jika cakra ini habis, jelas makhluk hidup akan mati. Jadi, selain manusia, tumbuhan dan hewan juga punya cakra penunjang kehidupan mereka masing-masing. Cakra jenis kedua adalah cakra tambahan yang hanya dimiliki manusia, dan bisa digunakan oleh para shinobi untuk bertarung. Cakra tambahan ini bisa diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Untuk sumber internal adalah berasal dari tubuh yang memproduksi cakra sendiri, lalu kemudian disimpan di tempat penyimpanan khusus. Untuk eksternal bisa didapatkan dari sage mode, ataupun dari para biju, atau dari sumber-sumber lainnya. Cakra inilah yang digunakan untuk menciptakan jutsu, atau untuk bertarung. Jikapun habis, maka efeknya adalah manusia itu akan kelelahan parah, bahkan pingsan, tapi tetap bisa hidup, karena cakra penunjang kehidupan tidak terganggu sama sekali. Nah, disinilah latak perbedaan Baryon Mode dengan cakra Kurama dan cakra Sixpat. Supaya jelas, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Kurama Mode. Kurama Mode ini adalah mode di mana Naruto menggunakan cakra Kurama untuk memperkuat tubuhnya. Mode ini diperlihatkan dengan timbulnya jubah cakra di sekujur tubuh Naruto. Di mode ini, Naruto mendapatkan upgrade kekuatan yang jauh terutama dalam hal kecepatan. Naruto mendapatkan kecepatan yang bahkan melebihi Raikage. Selain itu, Kurama Mode ini juga membuat Naruto bisa merasakan cakra negatif. Sumber cakra ini sebenarnya adalah kantong cakra yang berisi cakra Kurama yang bisa Naruto akses kepan saja jika dibutuhkan. Perkembangan Kurama Mode selanjutnya adalah ketika Naruto dan Kurama benar-benar bersahabat dan kurungan Kurama dibuka. Saat itu, kantong cakra Kurama bisa mendapatkan pasokan cakra Kurama dalam jumlah yang tidak terbatas karena tidak ada lagi pembatas antara Kurama dan Naruto. Karena itu, bentuk Kurama cakra Mode bisa membentuk jubah cakra dan membuat Naruto bisa mengakses mode biju unik yang membentuk selubung cakra membentuk tubuh Kurama. Di mode ini, Naruto juga bisa menciptakan biju Dama dan tentunya kemampuan sebelumnya juga semakin bertambah daya hancurnya. Bentuk tertinggi dari Kurama Mode adalah masuknya cakra Sagemode. Bentuknya ini ditandai ada ciri Sagemode di sekeliling mata Naruto berwarna orange dan bentuk mata Naruto menjadi bentuk tambah sebagai tanda Sagemode sedang berafiliasi dengan cakra Kurama. Di mode ini, membuat Naruto bahkan bisa menciptakan serangan yang bisa menetralisir Gododama Obito. Kekuatan ini juga yang akhirnya membuat Naruto benar-benar mengungguli Hashirama sebagai Dewa Shinobi. Dari semua bentuk Kurama Mode, cakra yang diakses Naruto semuanya adalah cakra tambahan dari Sagemode dan cakra Kurama. Sekarang lanjut ke mode Six Path Senjutsu. Mode ini membuat Naruto mendapatkan upgrade kekuatan yang jauh lebih dahsyat lagi daripada mode sebelumnya. Di mode ini, masuk sumber cakra tambahan lain selain yang sudah saya sebutkan tadi. Tambahan itu adalah cakra Rikudo dan cakra para biju selain Kurama yang membuat Naruto bisa menciptakan Gododama sendiri. Di mode ini, Naruto mendapatkan kemampuan mengakses berbagai elemen milik para biju, lalu kemampuan untuk terbang, dan pastinya memanipulasi Gododamanya. Mode ini adalah mode andalan Naruto untuk melawan Madara Rikudo, Kaguya Ototsuki, Toneri Ototsuki, dan terakhir Momoshiki Ototsuki yang telah memakan Kinshiki Ototsuki. Tentunya kekuatan Naruto sudah jauh meningkat dibandingkan terakhir ketika dia melawan Kaguya. Sebagian besar pertarungan itu memang dimenangkan bersama dengan Sasuke, walaupun ketika bertarung dengan Toneri yang sudah mencapai level setara Hamura dengan membangkitkan Tensei Gun, Naruto bisa mengalahkannya sendiri. Dua mode yang saya sebutkan tadi, menggunakan sumber cakra eksternal. Kalaupun cakra Naruto dan Kurama dipakai, itu adalah cakra tambahan yang memang dimiliki oleh Naruto dan Kurama. Semua bentuk cakra itu, baik cakra Kurama, cakra Naruto, cakra Sagemode, cakra Rikudo, maupun cakra Parabiju, adalah bentuk cakra tambahan yang bisa dipakai sebanyak apapun jumlahnya. Dan seandainya habis pun, efeknya hanyalah efek paling ringan, yaitu kelelahan, ataupun efek yang paling berat, yaitu membuat Naruto sampai pingsan, atau mungkin bahkan sampai membuat Naruto sekarat. Tetapi, separah-parahnya efek samping dari mode itu, Gen Uzumaki Naruto tetap bisa menahannya, sehingga membuat Naruto masih bisa hidup. Yang jadi masalah, Ishiki Otosuki ini jauh di atas musuh-musuh Naruto sebelumnya. Dia bahkan terlalu overpower untuk duo six-pad kalahkan dengan kemampuan tertinggi mereka masing-masing, sehingga tidak bisa ada lagi cara untuk mengungguli Ishiki Otosuki. Ditambah usia Ishiki yang masih sekitar 20 jam, hanya akan membuat Naruto dan Sasuke mati sia-sia jika tidak ditemukan cara efektif untuk mengalahkannya. Memang, dengan menggunakan mode six-pad, Naruto dan Sasuke tidak akan mati karena kehabisan chakra. Tapi, karena jauhnya gap kekuatan dengan Ishiki Otosuki, Naruto dan Sasuke tetap akan mati dibunuh oleh Ishiki Otosuki. Untungnya, kecerdasan Kurama memang patut diacungi jempol. Kita tahu jika Kurama ini sangat pintar sebenarnya, dan dia mengetahui bahwa ada satu-satunya cara untuk mengalahkan Ishiki Otosuki, dan Baryon Mode adalah jawabannya. Baryon Mode sebenarnya tidak memberikan kemampuan baru pada Naruto, tapi mode ini meningkatkan kemampuan sebelumnya. Perbedaan utama Baryon Mode adalah sumber chakra. Alih-alih menggunakan chakra tambahan seperti halnya dua mode sebelumnya, Baryon Mode justru menggunakan chakra penunjang kehidupan milik Naruto dan Kurama. Teknik ini sebenarnya mirip dengan membuka delapan titik chakra atau Hachimon Tonko yang digunakan oleh Gai atau Maito Dai. Karena semua titik chakra dibuka, maka semua batasan potensi dihilangkan, mengakibatkan Naruto memperoleh tambahan kekuatan yang luar biasa. Di Baryon Mode ini, Naruto bisa membaca pergerakan tokat hitam Ishiki yang awalnya sulit dilihat. Naruto juga bisa dengan mudah menahan kubus-kubus Ishiki, bahkan Taijutsu Naruto juga meningkat sangat jauh. Tapi, bukan itu keunggulan utama dari Baryon Mode. Baryon Mode ini membuat setiap pukulan atau tendangan Naruto yang mengenai lawan akan memperpendek umur lawan. Nah, inilah keunggulan Baryon Mode dibandingkan dua mode terkuat Naruto sebelumnya. Tapi teknik ini jelas punya kelemahan. Dan inilah mengapa teknik ini dianggap sebagai Jutsu terlarang. Karena teknik ini mengonsumsi chakra penunjang kehidupan, maka teknik ini juga akan membunuh penggunanya jika chakra penunjang kehidupan sudah habis. Mengapa Baryon Mode bisa memperpendek umur lawan? Jawabannya adalah seperti yang Kurama sampaikan dan yang Naruto selama ini percayai. Mode ini menggunakan prinsip chakra. Chakra, walaupun setiap orang berbeda, tapi memiliki keterikatan satu sama lain. Naruto pernah mengatakan hal ini kepada Kawaki ketika awal-awal Kawaki tinggal di rumah Naruto. Di versi anime, Naruto juga mengatakan hal ini juga di episode 176. Keterikatan chakra inilah membuat pada dasarnya, jika diresonansikan secara tepat, chakra seseorang dan orang lain akan saling mempengaruhi. Efek samping Baryon Mode memang akan memperpendek umur Naruto. Tapi karena prinsip chakra tadi, maka efek samping ini juga akan dialami lawan yang terkena pukulan Naruto. Itulah mengapa Ishiki bisa langsung berdarah, bahkan umurnya dari awalnya masih 20 jam, hanya tersisa 30 menit saja. Bahkan akhirnya, hanya tersisa kurang dari 10 menit. Itulah bahasan tentang Baryon Mode. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway And developers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand price-nya lho. Hadiahnya adalah Grand price 1. Uang tunai total 2.500.000 rupiah untuk 2 orang pemenang Dimana masing-masing mendapatkan 1.250.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber Yang kedua, uang tunai total 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah Yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber Dan 3. Uang tunai total 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Masing-masing mendapatkan 500.000 rupiah Yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber Selain itu, ada juga hadiah bulanan Yaitu voucher Google Play masing-masing senilai 50.000 rupiah Untuk 2 orang pemenang Yang diundi setiap minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya Cara dapetinnya sangat mudah lho Yang pertama, subscribe dan share channel NDevelopers Ke semua sosmed dan kerabat teman-teman Minimal take ke-5 temannya Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag GiveawayNDevelopers di video mana saja yang tayang Isi komentar sangat menentukan Jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan Dan bukan spam Atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman Di setiap komentar Untuk menghindari penipuan pemenang Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play Tetap memiliki kesempatan untuk menang Salah satu dari tiga hadiah Grand Prize Sehingga tidak usah khawatir Tidak akan dapat hadiah Grand Prize Kecuali, jika sudah mendapatkan salah satu hadiah Grand Prize Maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDevelopers Udah itu aja Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja Tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang Dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan Maka kesempatannya akan semakin besar Semangat ikut giveaway Terima kasih telah menonton!